Halo Sobat Petani Nusantara bertemu lagi di channel Petani Otodidak Semoga kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat sahabatannya Nah jadi baik teman-teman pada pagi hari ini saya akan lanjut proses aman cabai ini Yang terkena serangan hama kutu kebul ataupun tanamannya sudah terserang penyakit virus gemini Ataupun sering juga disebut bule penyakit bule pada tanaman cabai Nah jadi untuk jenis tanaman yang terkena virus ini Ini dia nah seperti ini nah ini dia Nah jadi yang di dalam satu lubang ini kan ada dua tanamannya Nah jadi yang satunya sudah terkena pektor virus kuning Ataupun hama pembawa terjadinya virus kuning ini Yaitu hama kutu kebul Nah itulah hama utama penyebab tanaman cabai penyakit terkena penyakit bule seperti ini Nah jadi di dalam satu lubang ini kan ada dua Nah jadi yang satunya belum kena Nah yang ini bagus yang ini sudah terkena virus gemini Nah jadi untuk mengatasi penyakit virus kuning ini Teman-teman hal yang harus kita utamakan yalah Kita wajib melakukan pempasmian utama yaitu hama penyebabnya Nah jadi proses berikutnya teman-teman yaitu untuk proses Nah ini dia teman-teman Nah seperti ini juga Nah dimana untuk penyemprotan insektisida berikutnya Saya akan melakukan penyemprotan rutin Yaitu untuk membas mihama kutu kebulnya Ataupun inang pembawa virus untuk tanaman cabai ini Ini akan saya rawat dengan beberapa bahan-bahan yang akan saya gunakan Nah jadi kali ini ada duet yang saya lakukan penyemprotan yang terserang penyakit bule Nah seperti ini Nah ini terkena seperti ini juga Ini dan ini Nah jadi kalau tanamannya sudah seperti ini teman-teman Ya mungkin prosesnya akan agak lama Bahkan memang warna daunnya ini tidak akan semulus seperti yang sehat ini Ataupun tanaman yang sehat seperti ini Nah tetapi walaupun begitu teman-teman Yang penting dan yang penting yang kita harapkan yaitu Akan proses pembuahan ataupun pembentukan bakal bunga akan berlanjut Nah jadi oleh sebab itu Saya akan melakukan beberapa aplikasi Agar nantinya tanaman cabai ini bisa berproduksi ataupun bisa menghasilkan buah Nah seperti ini teman-teman Nah seperti ini dia Nah jadi kalau ada yang seperti ini teman-teman Kita mesti lakukan pembuangan ataupun pemangkasan daunnya seperti ini Nah kita pangkas Agar nanti nutrisi yang kita berikan baik melalui perakaran Ataupun melalui penyemprotan Supaya fokusnya tumbuh ke Ataupun mendorong tanamannya menjadi tumbuh Nah seperti ini kita pangkas Inilah teman-teman Akhir resiko Kalau menanam cabai Berbarengan dengan tanaman cabai yang sudah tua Nah seperti ini Ini kita pangkas juga Oke Nah jadi untuk mengoptimalkan penyemprotan melalui daun Teman-teman langkah baiknya kita melakukan penyemprotan pada saat daun ini sudah tidak mengandung ada air lagi Ataupun sudah mulai kering Dimana agar nanti pupuk daun yang kita semprotkan Ataupun nutrisi yang kita semprotkan melalui daun tidak jatuh ke bawah Nah jadi seperti ini masih ada sebagian memang airnya Nah seperti ini tetapi Airnya tidak terlalu banyak Dan kita perhatikan di bawah permukaan daun Nah seandainya di permukaan daun sudah mulai kering Teman-teman disitulah saatnya kita melakukan penyemprotan agar hasilnya lebih optimal Diserap oleh tanaman ini Nah jadi baik Teman-teman yang pertama Saya menggunakan Ambition Nah jadi dosis Ambition ini Teman-teman saya menggunakan 3 ml per liter airnya 45 ml Nah terus yang kedua teman-teman saya menggunakan vertipor Nah jadi inilah dua racikan yang akan saya lakukan untuk penyemprotan cek Nah jadi dimana untuk vertipor ini teman-teman punya unsur hara lengkap Nah jadi untuk vertipor ini teman-teman dilengkapi juga dengan GPT Seperti giberlin, sitokinin, auxin, brasinolid serta asam organik dan asam humik, asam pulpik Nah jadi ini mempunyai vitamin serta enzim Nah terus berikutnya klorofil stimulan Terus sitosan like substan Nah jadi saya membuat racikan ini ataupun menggabungkan kedua produk ini Nah dimana ini juga mempunyai asam amino serta asam pulpat dan unsur mikro lainnya Tetapi untuk vertipornya ini mempunyai vitamin enzim Klorofil stimulan Sitosan substan Nah jadi inilah duet maut yang akan saya lakukan untuk penyemprotan Nah jadi untuk dosenya ini saya memberinya juga yaitu Terima kasih telah menonton 45 ml untuk 16 liter air juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!